M.Y. Bandar Narkoba yang masuk dalam Sindikat Narkoba Jaringan Internasional ini tewas usai sebelumnya terlibat baku tembak di kaput tugas kepolisian yang berupaya menangkapnya di jalan lintas Medan Aceh, kawasan Kota Binjai. Dalam proses penangkapan, polisi yang berupaya menghentikan laju kendaraan pelaku justru disambut dengan tembakan hingga berujung pada baku tembak antara polisi dan pelaku. Dalam baku tembak, pelaku pada akhirnya tewas. Dari tangannya disita 10 kg sabu serta sepucuk pistol berikut puluhan butir peluru. Sebelum terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku, polisi lebih dulu menangkap dua pelaku yang merupakan rekan dari M.Y. di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berstatus sebagai kurir. Dari tangan dua pelaku, polisi menyita 5 kg sabu, sehingga total narkoba yang disita seluruhnya berjumlah 15 kg. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paul Partwani Sormin mengatakan, pihaknya masih memburu jaringan dari pelaku yang diduga masih berkeliaran. Pihak kepolisian juga masih menelusuri senjata lain dari pelaku. Mengingat dari puluhan butir peluru yang disita, terdapat peluru kaliber yang diperuntukkan untuk senjata serbu M16. Atau bahasa pasarnya adalah saru. Ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas untuk setiap pelaku tindak kejahatan narkotika, kami akan buktikan seperti ini. Peluru juga ditemukan di mobil. Dari sini peluruhnya ini adalah peluru tajam kaliber 5-5-6. Dua pelaku yang ditangkap dalam kondisi hidup sendiri saat ini terancam akan dihukum selama lebih dari 5 tahun, atau maksimal dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih telah menonton!